Kincuan adalah pewaris Battle God. Ini adalah pertempuran antara dua kubu. Pada awalnya, Kincuan mengira itu adalah pertempuran antara Dewa Pertempuran dan Dewa Iblis. Tapi sekarang dia berada di alam Battle God, dia mengerti bahwa itu bukan hanya pertarungan antara Battle God dan Demonic God, tapi pertarungan antara dua faksi. Bahkan Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga dan Istana Awan Iblis Sembilan Surga adalah milik Kam Dewa Pertempuran dan Dewa Iblis. Apakah ada kam lain? Singkatnya, mereka dapat dibagi menjadi tiga kubu. Dua kubu yang berlawanan dan kubu netral yang tidak berpartisipasi. Adapun konflik kecil lainnya, mereka tidak dapat dianggap sebagai kam independen. Jika dihitung, mereka dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari ketiganya. Tidak ada benar atau salah, hanya oposisi. Itu bahkan tidak bisa dianggap baik atau jahat. Masing-masing memiliki jalannya sendiri, dan keberadaannya masuk akal. Ada tiga ribu jalur, dan ketika seseorang mencapai puncaknya, tidak ada lagi masa lalu. Misalnya, setan memakan manusia dan binatang, berkultivasi, dan akhirnya menjadi abadi. Seekor musang bisa menjadi iblis atau makhluk abadi yang agung. Manusia juga memakan hewan lain, dan manusia juga membunuh manusia. Oleh karena itu, setiap orang adalah mata rantai dalam rantai makanan. Itu masih pepatah yang sama, keberadaan itu masuk akal. Perkembangan makanan memiliki aturannya sendiri. Sederhananya, semuanya memiliki takdirnya sendiri. Anda hanya bisa membuat pilihan. Apa yang Anda pilih adalah takdir Anda. Banyak kali, Anda tidak bisa memilih. Tanpa pilihan, Anda hanya bisa berjuang dan melihat apakah Anda bisa membebaskan diri dari segalanya. Kincuan tahu bahwa fraksi dewa perang dan fraksi dewa iblis miliknya tidak akan berakhir begitu saja. Ini adalah pertempuran yang ditakdirkan. Bahkan setelah bertahun-tahun, pertempuran telah menjadi misi keberadaan mereka. Tidak ada alasan untuk itu. Kincuan memikirkan demones. Dia berada di kam dewa iblis, dan dengan bakat dan warisan khususnya, bahkan jika dia tidak berada di puncak kam dewa iblis, statusnya tidak akan terlalu rendah. Ada juga pangeran Changlan. Dia juga pewaris dewa iblis, dan dalam hal pertemuan kebetulan, dia tidak kalah dengan Kincuan. Jalan masih panjang, dan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Kam dewa iblis masa depan, pangeran Changlan, iblis wanita, raja terbengkalai, dan bahkan putra mahkota naga emas, pewaris orang itu, naga batu emas. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pewaris dewa iblis sebelum dia menyebabkan pikiran Kincuan menjadi liar. Ketika Kincuan melihat bahwa pihak lain adalah pewaris dewa iblis, dia memikirkan masalah lain. Itu adalah faksi biksu tua dan faksi tuan kota. Namun, ada faksi dewa iblis lain di sini. Fakta bahwa pemuda ini berani berteriak dan bertengkar di depan baby murong sebenarnya menunjukkan masalah, dan itu adalah nona muda sulung dari City Lord Estate ini belum mencapai titik di mana dia takut padanya. Kincuan memandang baby murong dan melihat kemarahan di matanya. Itu hanya sesaat, dan dia dengan cepat menekannya. Namun, wajahnya yang tersenyum tidak lagi tersenyum. Dia juga tidak kedinginan, tapi suasananya tiba-tiba menjadi kaku. Siapa kamu? Kincuan tidak menjawab pertanyaan pria itu. Pihak lain adalah pewaris dewa iblis. Kincuan merasa bahwa pihak lain pasti dapat mengetahui bahwa dia adalah pewaris dewa pertempuran. Ini adalah kemampuan kedua faksi. Saat mereka berdua bertemu, mereka akan dapat mengetahui identitas satu sama lain. Mata pihak lain dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia memandang Kincuan, siapa saya? Siapa di kota Tauti yang tidak mengenal saya? Apakah anda orang baru? Ini adalah perkebunan tuan kota. Nona muda sulung ada di sini. Kincuan memandang baby murong dan berkata. Baby murong memutar matanya dan kemudian menatap remaja itu. Ini temanku. Yang si Yun, apa yang kamu lakukan? Baby murong membuka mulutnya. Keluarga yang si adalah keluarga terbesar kedua di kota Tauti, hanya kalah dengan keluarga murong dari perkebunan tuan kota. Tapi dari sikap remaja bernama yang si Yun ini, sepertinya keluarga murong bukan satu-satunya keluarga besar di kota Tauti. Sepertinya City Lord Isted tidak bisa diperintah oleh satu orang. Nona muda sulung, kamu adalah tunanganku sekarang. Yang si Yun memandang baby murong. Seharusnya kau menyerah saja. Baby murong berkata dengan jijik. Yang si Yun tidak marah. Dia bahkan tersenyum ketika melihat baby murong, apa salahnya menikah denganku. Di generasi muda, termasuk kamu, siapa yang lebih menonjol dariku? Yang si Yun lebih tua dari baby murong dan bahkan lebih tua dari Kincuan, tapi dia masih muda. Dia telah menembus ke alam void tiga tahun lalu. Di generasi muda, dia adalah bakat luar biasa di usianya. Dia juga pewaris Dewa Iblis. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Jadi dia sama sekali tidak peduli dengan Kincuan. Itu terutama karena Kincuan masih terlalu muda. Jadi bagaimana jika dia adalah pewaris Dewa Pertempuran? Juga, karena dia adalah pewaris Dewa Pertempuran, niat membunuh yang si Yun bahkan lebih kuat. Keluarga murong berada di Kamm Battle God Temple. Namun, Kamm ini tidak memiliki misi yang kuat. Keluarga murong milik kuil Dewa Tauti. Sebenarnya, mereka berada di Kamm Netral, sedikit condong ke kuil Dewa Perang. Keluarga yang si berada di Kamm Kuil Dewa Iblis. Sebenarnya, apakah itu Kamm Netral atau kuil Dewa Perang? Mereka bertentangan dengan kuil Dewa Iblis. Namun, terkadang, itu tidak terlalu ketat. Kuil Dewa Pertempuran dan kuil Dewa Iblis telah hidup berdampingan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Mereka bahkan memikirkan urusan mereka sendiri karena mereka seimbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Kadang-kadang, setelah jangka waktu yang lama, lawan akan menjadi orang kepercayaan khusus. Orang yang paling mengerti Anda bukanlah teman atau keluarga Anda. Itu adalah musuhmu, musuh yang telah berperang selama bertahun-tahun dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Kincuan sepertinya menyadari sesuatu. Keluarga yang si ini mungkin adalah keraguan biksu tua itu. Biksu tua itu mungkin memintanya datang karena dia ingin dia membantu keluarga murong. Karena biksu tua itu tahu di Kamm mana dia berasal. Dia dan keluarga yang si jelas merupakan musuh. Jadi, karena dia berhutang banyak pada mereka, selama dia bisa menangani mereka, keluarga yang si pasti akan membantu. Perhitungan biksu tua itu benar-benar bagus. Selain itu, Kincuan memperhatikan bahwa sebenarnya cukup sulit baginya untuk menolak. Namun, dia tidak tahu apakah biksu tua itu melakukannya secara tidak sengaja atau apakah biksu tua itu merasa bahwa seorang kultifator peringkat void seperti dia dapat melakukan apa saja pada klan Yangtze. Lagipula, biksu tua itu adalah dewa perang. Biksu tua itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa pada keluarga yang si. Kalau tidak, biksu tua itu mungkin akan bergerak sendiri, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Menggelengkan kepalanya, Kincuan mengesampingkan pikiran ini. Dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Apakah kamu tidak tahu situasi keluarga murong saat ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang nona besar? Jika kamu setuju untuk menikah denganku sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, bahkan jika kamu memohon untuk menikah denganku di masa depan, kamu tidak akan punya kesempatan. Yang Si Yun memandang baby murong dengan acuh tak acuh. Ada main-main dan jejak keserakahan di matanya. Jika bukan karena keluarganya menyuruhnya untuk tidak tahu tentang baby murong, Yang Si Yun akan memaksanya. Bagaimanapun, dengan kekuatannya, sangat mudah untuk menghadapi baby murong. 2492 Jika bukan karena keluarganya berulang kali menyuruhnya untuk tidak menyentuh baby murong, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia tidak mengerti mengapa keluarga itu masih sangat berhati-hati sekarang. Keluarga murong sama sekali bukan lawan keluarga Yang Si. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Yang Si Yun. Yang dia maksud adalah menghancurkan keluarga murong dan menggantinya. Apakah ada orang yang tidak yakin? Tapi dia adalah seorang junior dan tidak banyak bicara dalam keluarga. Meskipun dia luar biasa, itu bukan waktunya untuk dia yang bertanggung jawab. Jadi, dia hanya bisa mendengarkan keluarganya. Jadi, dia tidak menyentuh baby murong tetapi dia juga tidak mengizinkan orang lain. Jadi, semua tindakan baby murong berada di bawah kendalinya. Hari ini, penampilan kincuan dengan cepat sampai ke telinganya, jadi dia datang. Pada saat yang sama, di rumah wali kota. Wali kota, Yang Si Yun telah bertemu dengan nona muda. Seorang pria anggun berjalan ke Aula dan berkata, Aula itu adalah Aula Manor wali kota. Disinilah Manor wali kota membahas masalah. Di depan Aula, ada seorang pria yang duduk dengan posisi paling mencolok. Dia membolak-balik beberapa buku kuno. Pria itu tampan dan tampak setengah bayah. Namun yang menarik perhatian orang bukanlah penampilannya, melainkan temperamennya. Dia tangguh dan lembut. Ini adalah fitur yang paling eye-catching. Kesan pertama yang diberikan pria ini kepada orang-orang adalah bahwa dia galak, sangat galak, pria berdarah besi. Tetapi sebelum perasaan ini hilang, orang akan merasa bahwa dia adalah pria yang halus dan lembut, jenis yang sangat lembut, dan bahkan tidak akan merasa agresif. Dia tampak setengah bayah, atau lebih tepatnya, dia memiliki pesona seorang pria paru bayah. Lagi pula, tidak ada kerutan di wajahnya. Dia adalah pria dewasa. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang masih basah di belakang telinga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria yang masuk dengan senyum tenang di wajahnya. Oh. Wali kota, sudah begini. Apakah kita akan membiarkan keluarga yang si melakukan apapun yang mereka inginkan? Pria itu duduk di seberang dan mengerutkan kening. Lalu, apakah kamu punya ide bagus? Wali kota bertanya. Tidak. Huh. Keluarga yang si pasti tidak akan berhenti. Bahkan jika mereka harus melukai diri sendiri, mereka akan tetap melakukannya. Mereka sedang menunggu kesempatan. Pria itu berkata tanpa daya. Kesempatan akan segera datang. Wali kota tersenyum. Ya, tapi aku sangat mengagumi tuan kota karena bisa tersenyum pada saat seperti itu. Pria itu memandang tuan kota dan tidak tahu harus berkata apa. Keduanya tidak memiliki hubungan darah, tetapi mereka tumbuh bersama. Meskipun mereka saling memanggil tuan kota, hubungan mereka lebih dekat daripada saudara-saudara. Dia adalah kepala butler mansion tuan kota. Dia memiliki status tinggi dan sangat kuat. Mengapa kamu tidak tersenyum? Selain itu, menangis tidak ada gunanya. Lakukan saja yang terbaik. Semuanya terserah pada kehendak langit, kata tuan kota sambil menggelengkan kepalanya. Kali ini, semua orang akan memasuki menara skysplit. Ini adalah peluang. Bagaimana ini peluang? Kita tidak boleh melewatkannya. Ini peluang bagi mereka, tetapi juga peluang bagi kita. Pria itu berkata kepada tuan kota. Tuan kota ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Wajah pria itu menyala. Menara skysplit adalah kesempatan untuk pertempuran. Terus terang, kedua belah pihak sekarang seperti api dan air, tetapi mereka masih merasa was-was. Jika tidak, Yang Si Ji A tidak akan berulang kali memperingatkan Yang Si Yun untuk tidak menyentuh bayi murong. Dengan temperamen penguasa kota, jika Yang Si Yun menyentuh bayi murong, maka Yang Si Yun pasti akan mati. Selain itu, sulit untuk mengatakan hal gila apa yang akan dilakukan tuan kota ketika dia menjadi gila. Oleh karena itu, Yang Si Ji A sedang menunggu kesempatan. Itu adalah menara skysplit. Semua orang akan pergi ke menara skysplit untuk bertarung sampai mati. Jika City Lord Mansion pergi, maka mereka akan membunuh orang-orang dari City Lord Mansion di skysplit tower. Karena semua yang ada di skysplit tower normal. Jika City Lord Mansion tidak pergi, maka itu berarti City Lord Mansion hanya menggertak. Tidak ada yang perlu ditakutkan, dan Yang Si Ji A benar-benar bisa bergerak. Nyatanya, Yang Si Ji A sudah menyelidiki situasi City Lord Mansion. Hanya saja dia tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar atau salah. Kebetulan dia tepat waktu untuk menara skysplit yang dibuka setiap beberapa dekade sekali. Jika mereka masuk, maka mereka akan bertarung di dalam untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika mereka tidak masuk, maka akan lebih baik. Ini adalah kesempatan sekali dalam beberapa dekade. Selama mereka memiliki kekuatan untuk bertarung, mereka tidak akan menyerah. Lagi pula, menara skysplit dibuka setiap beberapa dekade sekali. Meskipun warisan dan peluang misterius itu cepat berlalu, mereka yang masuk akan mendapat manfaat yang baik. Menara skysplit yang misterius ini adalah tanah yang diberkati, semacam surga-surgawi. Setelah masuk untuk jangka waktu tertentu, setiap orang akan dapat menembus batas kecil. Ini adalah aspek menara skysplit yang paling menarik dan misterius. Prajurit wargot rilem juga akan mendapat manfaat, tetapi mereka tidak akan menembus dunia kecil. Prajurit wargot rilem bisa masuk dan mencoba kesempatan misterius, yang jauh lebih baik daripada menerobos dunia kecil. Mereka yang berada di bawah alam wargot bisa masuk. Ketika waktunya habis, mereka bisa menembus alam kecil tanpa melakukan apapun. Banyak orang bahkan menunggu selama beberapa dekade untuk mencoba menerobos ke alam wargot, alam wargot setengah langkah, alam void setengah langkah, dan menerobos ke alam void. Kincuan masih bertarung dengan Yang Si Yun. Lebih tepatnya, Yang Si Yun sedang berjuang untuk memutuskan apakah dia harus membunuh Kincuan atau tidak. Ini adalah Mansion Tuan Kota. Dia tidak bisa menyentuh Baby Murong, tapi tidak bisakah dia menyentuh orang luar yang tidak berhubungan. Juga, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji reaksi City Lord Mansion. Memikirkan hal ini, Yang Si Yun memandang Kincuan dengan tatapan berbeda. Kincuan melihat tatapan Yang Si Yun dan tahu apa yang dia rencanakan. Namun, Kincuan tidak khawatir. Yang Si Yun ini tidak sekuat dia. Meskipun mereka berdua berada di void realm, Kincuan dapat membunuh prajurit void realm dalam sekejap. Kincuan berpikir apakah dia harus membunuh Yang Si Yun dalam sekejap. Lagi pula, dia adalah pewaris Dewa Iblis. Membunuhnya pasti akan menimbulkan masalah. Misalnya menghadapi prajurit War God Realm. Tidak pantas membunuhnya di sini. Menara Skysplit. Kincuan memikirkan Menara Skysplit. Apakah tidak apa-apa membunuhnya di dalam? Baby Murong juga sangat cemas. Dia ingin melindungi Kincuan, tetapi dia merasa tidak bisa. Di saat putus asa, dia dengan cepat berkata, semuanya berhenti. Jika ada sesuatu, kami akan menyelesaikannya di Menara Skysplit. Yang Si Yun sudah bersiap untuk menyerang, tapi sekarang dia berhenti. Dia tersenyum pada Kincuan dan Baby Murong, apakah kamu yakin ingin pergi ke Menara Skysplit? Tentu saja. Kenapa kamu tidak berani pergi? Baby Murong menggunakan tingkat provokasi terendah. Hahaha, bagus. Karena kalian pergi, maka aku akan menunggumu selama dua hari. Hehe, kemanapun kamu pergi, langit pun tidak mau mendengarkan. Yang Si Yun tertawa senang. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Yang Si Yun pergi, Baby Murong menghela nafas lega. Kincuan sangat tenang. Sebenarnya, Kincuan tidak terlalu khawatir. Bahkan jika dia menghadapi prajurit War God Realm, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Hanya saja dia ingin membantu City Lord Mansion untuk Biksu Tua. Dia berhutang pada Biksu Tua itu. Bahkan jika Biksu Tua itu tidak mengatakan bahwa dia pasti akan mengembalikannya, dia tetap memutuskan untuk membantu jika memungkinkan. 2493 Setelah Kincuan pergi, Baby Murong menghela nafas lega. Ketenangannya sebelumnya tampaknya merupakan suatu tindakan. Nyatanya, dia sangat jelas tentang situasi keluarga Murong saat ini. Tapi jadi apa? Dia hanyalah seorang prajurit yang bahkan belum mencapai alam void. Bahkan jika keluarga Murong menjodohkannya dengan keluarga Yangtze, itu tidak akan berguna. Keluarga Murong tahu apa yang diinginkan pihak lain. Selain itu, City Lord Mansion tidak boleh kehilangan muka. Namun ketika dihadapkan pada masalah kelangsungan hidup, terkadang mereka tidak terlalu peduli. Jadi, City Lord Mansion langsung menolak lamaran keluarga Yangtze. Mereka tahu bahwa jika mereka menolak, mereka mungkin bisa bertahan beberapa hari lagi. Jika mereka setuju, mereka akan dihancurkan lebih cepat lagi. Menolak secara langsung tanpa belas kasihan menunjukkan bahwa City Lord Mansion masih memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan. Jika mereka setuju, itu akan memberitahu pihak lain bahwa mereka berada di ujung tali. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa jika mereka memiliki kekuatan, bukankah lebih baik dengan sengaja memancing mereka? Jika mereka memiliki kekuatan, mereka akan memiliki reputasi yang buruk. Bukankah lebih baik menghancurkan mereka saja? Selain itu, mereka harus mengorbankan putri mereka. Itu akan gila. Jadi, selama mereka menyetujui persyaratannya, City Lord Mansion akan selesai. Jadi, jika mereka menolak dengan tegas, mereka bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Sekarang keluarga Yangshe tidak berani bertindak gegabuh, mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan Heaven Reaching Tower. Dia telah menunggu selama beberapa tahun, hanya untuk sebuah kesempatan. Seringkali, sebuah kesempatan bisa mengubah segalanya, menulis ulang sejarah sepenuhnya. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Jika mereka tidak memiliki kesempatan ini, maka jika mereka melakukan perhitungan secara langsung dan salah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bukankah City Lord Mansion adalah yang terkuat di kota Taoti? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, Kincuan sudah memiliki pemahaman tertentu, tapi dia masih pura-pura penasaran. Melalui identitas yang siun sebagai pewaris Dewa Iblis, Kincuan sudah mengetahui banyak hal. Di permukaan, Baby Murong tersenyum dan terus berjalan ke depan bersama Kincuan. Lalu bagaimana jika tidak di permukaan? Kincuan bertanya. Jika tidak di permukaan, maka saya tidak tahu. Baby Murong berkata dengan serius. Adakah yang bisa pergi ke Heaven Reaching Tower? Kincuan bertanya. Tidak. Baby Murong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kincuan juga tahu bahwa tempat yang bagus pasti dikendalikan oleh vaksi besar, dan tidak sembarang orang bisa masuk. Mereka yang tidak berada di lingkaran itu dan tidak memiliki latar belakang yang diakui tidak akan diizinkan masuk. Saya harus masuk. Bisakah Anda membantu saya? Kincuan tidak bertele-tele. Baby Murong tersenyum sambil menatap Kincuan. Dia adalah gadis yang sangat cantik. Pada saat ini, dia sedikit nakal dan licik. Dia memandang Kincuan dan berkata, Saya ingin tahu manfaat apa yang saya dapatkan. Kincuan tersenyum, Aku bisa membantumu membunuh semua prajurit wargot dari keluarga yang si. Mata Baby Murong berbinar saat dia menatap Kincuan. Dia jelas tidak percaya padanya, tapi untuk beberapa alasan, dia percaya padanya. Perasaan yang diberikan Kincuan padanya adalah bahwa dia memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan. Memikirkannya, dia merasa yang si Yun ingin membunuh Kincuan. Tapi sekarang dia memikirkannya, Kincuan terlalu tenang. Itu bukan ketidaktahuan, itu adalah perasaan bahwa dia tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Apakah dia sekuat itu? Inilah yang dipikirkan Baby Murong. Dia sebenarnya tidak tahu kekuatan Kincuan. Dia hanya menyukai temperamen Kincuan dan fakta bahwa Kincuan menjaga keluarganya. Dia tidak percaya bahwa Kincuan adalah orang jahat. Orang seperti itu rela ditipu. Selain itu, apa yang harus ditipu? Dia tidak menyukai Kincuan. Dia hanya ingin tahu tentang Kincuan. Keluarga Murong sudah berada di ujung barisan. Dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dia mungkin juga menghadapi semuanya dengan tenang dan menjalani sisa hari-harinya. Tapi sekarang, kata-kata Kincuan menghidupkan kembali harapannya. Bunuh semua prajurit wargot. Orang harus tahu bahwa sebagian besar orang yang menuju ke Heaven Reaching Tower berada di Voit Rilem. Ini karena jumlah Dewa Tempur terlalu sedikit. Dewa Tempur adalah keberadaan puncak di kota Taoti, seperti perkebunan gubernur kota dan klan Yangtze. Meskipun ada beberapa Dewa Tempur, kebanyakan dari mereka berada di alam Voit atau alam Dewa Tempur setengah langkah. Jika mereka benar-benar bisa membunuh semua prajurit wargot dari keluarga Yangtze, maka keluarga Yangtze akan tamat. City Lord Mansion akan membalikkan keadaan. Saat ini, para prajurit wargot dari City Lord Mansion tidak sebaik pihak lain. Namun, perbedaan antara prajurit wargot dan prajurit Voit Rilem terlalu besar. Begitu mereka mulai bertarung, selama para prajurit wargot ditahan, maka para prajurit dibawa alam wargot atau bahkan mereka yang baru saja mencapai alam wargot akan mati. Pada akhirnya, bahkan tuan kota dan beberapa prajurit wargot kuat lainnya akan diserang. Sebuah kekuatan, sebuah keluarga, tidak hanya membutuhkan pohon besar dan prajurit yang kuat untuk menjaganya, tetapi juga membutuhkan aliran kekuatan yang stabil. Ini untuk memiliki penerus. Ini adalah gesper rantai, satu mata rantai demi satu. Belum lagi memutusnya, meski salah satu mata rantainya lemah, tetap saja dalam bahaya besar. Jika Kincuan melakukan apa yang dia katakan, maka keluarga Yangtze akan tamat. Mereka bahkan mungkin diam-diam meninggalkan tempat ini dan tidak akan bisa kembali selama ratusan tahun. Murong Baby dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun dia percaya pada Kincuan, dia tidak tahu mengapa dia mempercayainya. Namun, dia tidak bisa mempercayai masalah ini karena itu sedikit konyol. Tidak realistis, terlalu tidak realistis. Bahkan jika ini adalah mimpi, itu akan menjadi mimpi yang indah. Selain itu, ini adalah kenyataan. Keluarga Murong tidak seberuntung itu. Kincuan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Dia tersenyum dan berkata, ingatlah untuk membantu saya membawanya masuk. Jika saya bisa melakukannya, Anda dapat mempertimbangkan apakah itu untung atau tidak. Jika saya tidak bisa melakukannya, Anda tidak akan kehilangan apapun. Bagaimana menurut Anda? Murong Baby memikirkannya dan setuju. Dia adalah nona muda dari City Lord Mansion. Membawa seseorang ke menara Tong Tian sangat mudah. Dia tidak perlu membuktikannya, selama orang itu bersamanya. Murong Baby mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Dia menggelengkan kepalanya lagi, kamu tidak perlu terlibat dalam hal ini. Kincuan tidak berpikir bahwa gadis ini baik. Sepanjang jalan, dia telah melihat semua jenis orang. Dia telah melihat terlalu banyak orang. Kejutan gadis ini sebelumnya sangat besar. Ini normal. Bahkan, gadis ini tidak percaya pada kemampuannya. Namun, sangat jarang memiliki jejak kebaikan saat ini. Lagipula, City Lord Mansion berada dalam situasi berbahaya. Pada akhirnya, Kincuan dan Murong Baby menyetujui waktu dan pergi. Hari ini adalah hari pembukaan Menara Tongtian, jadi Kincuan bergegas ke waktu yang ditentukan bersama Murong Baby. N, ada banyak orang. Tempat pertemuan itu di City Lord Mansion. Ketika Murong Baby melihat Kincuan datang, dia sedikit terkejut. Nyatanya, Murong Baby tidak khawatir. Bahkan jika Kincuan tidak datang hari ini, dia tidak akan terkejut. Jika dia datang, dia tidak akan meminta apapun. Dia hanya akan memperlakukannya seolah-olah Kincuan mendekatinya hanya untuk memasuki Menara Tongtian. Dia tidak keberatan membantu seseorang yang menurutnya baik, jadi tidak aneh jika Kincuan tidak datang. Ada banyak orang di sekitar Murong Baby. Orang-orang ini semuanya kuat. Beberapa dari mereka tampan dan agak mirip dengan Murong Baby. Mereka seharusnya adalah saudara-saudara dari City Lord Mansion. 2494 Ketika Baby Murong melihat Kincuan, dia melambaikan tangannya. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Sebenarnya, banyak orang di keluarga Murong tahu bahwa Kincuan semakin dekat dengan Baby Murong, tetapi karena semuanya telah mencapai titik ini, mereka tidak mengganggu Kincuan. Karena bisa atau tidaknya keluarga Murong bertahan kali ini adalah masalah. Di saat-saat terakhir, jika Baby Murong menyukai seseorang, dia akan membiarkannya. Banyak orang melihat Kincuan untuk pertama kalinya, jadi mereka memandangnya dengan rasa ingin tahu. Baby Murong tidak menganggap serius kata-kata Kincuan, jadi dia tidak memberi tahu siapapun. Kincuan tidak banyak bicara, dia hanya berdiri di samping Baby Murong, sekitar satu meter darinya, dan sedikit di belakangnya. Semua orang di sini terkait dengan generasi muda keluarga Murong. Ini adalah ujian bagi generasi muda. Adapun perlindungan pusat kekuatan keluarga, itu tidak ada, karena mereka memiliki urusan sendiri. Pemimpin generasi muda adalah kakak laki-laki Baby Murong. Pria ini tinggi dan kokoh. Dia bukan yang paling tampan di antara saudara-saudara, tapi dia yang paling bisa diandalkan. Dia tinggi dan kokoh seperti menara besi. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia memberi kesan yang baik kepada orang-orang. Dia jujur dan tidak membosankan. Sangat mudah untuk memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda. Kincuan bisa dengan jelas melihat kekuatannya sekarang. Alam wargot setengah langkah. Kekuatan ini benar-benar ganas, tapi memikirkan Baby Murong, itu bisa dimengerti. Di sembilan surga, ada banyak sumber daya. Juga, meskipun pria ini adalah kakak laki-laki Baby Murong, dia jauh lebih tua dari Kincuan, tapi dia masih muda. Perjalanan ke menara Skysplit ini adalah kesempatan baginya untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jika dia keluar dengan lancar, dia akan menjadi pembangkit tenaga wargot rilem. Mansion Tuan Kota akan memiliki pembangkit tenaga wargot rilem lainnya, dan dia akan menjadi pemimpin generasi baru. Ini sangat penting, karena pembangkit tenaga wargot rilem muda adalah pencegah yang hebat. Pembangkit tenaga wargot rilem muda memiliki potensi besar, dan suatu hari, mereka bahkan mungkin mencapai alam yang lebih tinggi. Sebenarnya, hampir semua orang yang memasuki wargot rilem berhenti maju. Bukannya mereka tidak mau, tapi itu tidak realistis. Setelah mencapai rana ini, terlalu sulit untuk ditembus. Pertarungan yang sebenarnya. Bahkan jika mereka berada di level yang sama dengan Dewa Perang, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya bisa setinggi langit dan serendah bumi. Tidak jarang seseorang dengan level yang sama langsung membunuh seseorang dengan level yang sama, jadi itu tidak aneh sama sekali. Bahkan, wargot rilem bisa dikatakan sebagai batas seorang prajurit. Ada alam yang melampaui alam wargot, tapi tidak banyak orang yang melihatnya. Namun, semua orang tahu bahwa itu adalah keberadaan nyata. Ada beberapa tokoh legendaris yang ada di sungai panjang sejarah. Beberapa masih hidup, dan beberapa sudah jatuh. Banyak yang telah jatuh, tetapi sangat sedikit yang masih hidup. Apalagi, tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka masih hidup. Itu hanya legenda. Alasan mengapa keluarga Yangshe memiliki keuntungan yang sangat besar dibandingkan keluarga Murong adalah karena mereka memiliki lebih banyak prajurit wargot rilem, memiliki lebih banyak penerus, dan memiliki lebih banyak potensi. Selain itu, dikabarkan bahwa ada beberapa prajurit rilem wargot setengah langkah di antara generasi muda. Begitu mereka keluar dari menara Skysplit tanpa hambatan, keluarga Yangshe dan keluarga Murong akan berada di level yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, ini akan menjadi pertikaian antara kedua belah pihak. Jika keluarga Murong tidak dapat menahan keluarga Yangshe, maka keluarga Murong akan tamat. Jika keluarga Yangshe tiba-tiba memiliki beberapa prajurit wargot rilem lagi, maka keluarga Murong tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Menara Skysplit. Tidak lama kemudian, rombongan tiba di Menara Skysplit. Saat ini, bisa dikatakan lautan manusia. Tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setiap orang memilikika mereka sendiri dan berdiri bersama. Mereka berbicara dan tertawa sambil melihat sekeliling untuk melihat kekuatan apa yang telah masuk. Lihat, keluarga Yangshe ada di sini. Keluarga Murong juga ada di sini. Antara keluarga Murong dan keluarga Yangshe, menurutmu siapa yang bisa keluar dari sana? Kalian benar-benar tidak khawatir tentang apapun. Tahukah kalian apa rahasia umur panjang? Apa itu? Jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan bergosip. Kincuan juga melihat keluarga Yangshe dan Yangsyun. Yangsyun bahkan mengungkapkan senyuman penuh arti kepada Kincuan. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, eksistensi seperti Yangsyun bisa dibunuh oleh Kincuan dalam sekejap. Dia tidak merasakan apa-apa ketika seseorang yang bisa dibunuh olehnya dalam sedetik pamer di depannya. Paman, kamu harus pergi. Jangan kembali ke sini. Murong baby melihat tatapan Yangsyun dan berkata kepada Kincuan setelah ragu sejenak. Alasan mengapa Kincuan menjadi sasaran Yangsyun adalah karena dia bersamanya. Dia benar-benar tidak ingin Kincuan terlibat karena ini. Dia berkata bahwa dia memiliki seorang putri. Dia punya anak dan keluarga. Dia adalah kepala keluarga. Murong baby dengan tulus ingin Kincuan meninggalkan tempat ini dan meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Kincuan tidak menyangka gadis ini memanggilnya Paman. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa kalimat ini berasal dari hatinya. Secara alami, dia tidak akan pergi. Bahkan tanpa Rahmat Biksu Tua, Kincuan masih akan pergi ke Menara Skysplit. Dia dan Yuqing telah memutuskan hal ini, tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Yuqing telah pergi lebih awal, dan Kincuan mendapatkan kesempatan keberuntungan yang besar. Jadi dia tidak akan pergi sekarang. Tidak hanya dia tidak akan pergi, tetapi dia juga akan membantu Tuan Kota melewati krisis ini dan membalas kebaikan Biksu Tua itu. Aku tidak bisa pergi. Aku akan membunuhnya. Dia berani memberiku sikap. Kincuan tersenyum. Baby Murong menatap kosong sejenak sebelum tersenyum. Dia cukup cantik. Semangat dan kemudahan seorang gadis muda benar-benar membuat orang tersenyum tanpa sadar. Paman, aku tahu. Aku hanya bisa menasihatimu. Keluarga Yang Sheh sangat kuat. Tidak mungkin kamu berurusan dengan mereka sendirian. Murong Baby mencoba membujuknya lagi. N, kali ini aku ingin membunuh bajingan keluarga Yang Sheh itu. Lalu aku akan lari. Langit tinggi dan bumi jauh. Selama aku lari, mereka tidak akan bisa menangkapku. Nada Kincuan santai dan sedikit bercanda. Murong Baby sebenarnya memperlakukan kata-katanya sebagai lelucon. Dia sudah menasihatinya, tetapi pilihan ada di tangannya. Menara Tong Tian persis seperti namanya. Itu sangat tinggi dan memberikan perasaan misterius. Seolah-olah itu benar-benar mencapai langit. Tidak diketahui seberapa tinggi itu. Apalagi itu sangat besar. Tidak hanya besar di luar, tetapi bahkan lebih besar di dalam. Ada formasi misterius di dalamnya. Terbuka. Seseorang berteriak. Kemudian, seperti air pasang, orang-orang masuk ke dalam, seolah-olah ada harta karun yang menunggu mereka di dalam. Sebaliknya, beberapa orang dari keluarga besar tidak terburu-buru. Fenomena ini membuat Kincuan merasa sedikit pusing. Bukankah seharusnya keluarga besar masuk lebih dulu dan kemudian kentang goreng dan udang kecil masuk kemudian. City Lord Manor adalah yang terakhir masuk. Kincuan dan Murong Baby adalah yang terakhir masuk. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan tidak bertanya. Dia menyesuaikan auranya dengan yang terbaik. Dia belum memanggil binatang iblis, jadi dia tidak terburu-buru. Menara Tong Tian adalah sebuah kesempatan. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan yang lain. 2495. Mereka memasuki Menara Tong Tian. Saat mereka masuk, mereka merasa seperti sedang kesurupan, tetapi itu juga seperti ilusi. Kemudian, mereka muncul di Menara Tong Tian, dan ketika mereka melihat keluar, mereka tidak bisa melihat keluar. Tentu saja, bagian luar juga tidak bisa melihat bagian dalam. Agung, besar. Baru setelah masuk barulah orang menyadari betapa besar Menara Tong Tian itu. Itu tidak seperti apa yang akan dilihat dari luar, di mana ada lapisan demi lapisan Menara. Baru setelah masuk barulah orang menyadari bahwa mereka berada di dalam Menara. Ini karena ketika seseorang melihat ke atas, seseorang dapat melihat langit biru, matahari bersinar seperti api. Ada dunia di dalamnya. Ini tidak aneh, ini bukan pertama kalinya Kincuan menemukan ini. Energi spiritual di sini bahkan lebih melimpah, sampai-sampai menakutkan. Begitu mereka masuk, semua orang memilih arah dan pergi dengan cepat, bahkan Baby Murong dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Pada saat ini, mereka sepertinya tidak memiliki pikiran untuk bertarung. Paman, ayo pergi, kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Baby Murong berkata kepada Kincuan. Kincuan mengikuti Baby Murong dan bergegas ke suatu arah. Baby Murong memilih arah yang sama dengan keluarga Yang She. Paman, hal yang paling menarik tentang Menara Pembelah Langit ini adalah hujan dan embun tersebar merata. Ada tempat di depan kita, dan ada satu di setiap arah. Setelah Menara Pembelah Langit dibuka, akan ada hujan spiritual di sana. Mereka yang berada di bawah alam dewa perang pasti akan menembus dunia kecil. Murong Bao-Bao menjelaskan dengan sabar. Hujan dan embun didistribusikan secara merata. Kincuan terkejut, tempat ini benar-benar misterius. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya ada tempat yang bagus. Menara Tongtian dibuka setiap beberapa dekade sekali, itu adalah kondensasi beberapa dekade, berlangsung dalam waktu singkat, dan berada di lokasi tertentu. Lokasi itu adalah tempat berkumpulnya spiritual alami. Petik 2 Kali ini, Kincuan belajar banyak. Yang disebut surga sebenarnya seperti ini, sesuatu yang bisa melanggar aturan dalam waktu singkat. Misalnya, kultivasi adalah selangkah demi selangkah, mantap dan mantap. Namun, ada beberapa tempat ajaib yang memungkinkan seseorang naik ke surga dalam satu langkah jika seseorang bertemu dan mengejarnya. Tentu saja, itu adalah kesempatan besar, tanah terberkati gua surga sejati. Tanah terberkati gua surga juga dibagi menjadi besar dan kecil. Misalnya, tanah terberkati gua surga ini. Sebenarnya, itu bukanlah tanah terberkati gua surga yang kuat, karena itu hanya meningkatkan tingkat kultivasi seseorang sebesar satu alam kecil. Hanya yang di bawah level wargot yang bisa ditingkatkan. Sebenarnya, ini sudah sangat menentang surga. Selain itu, itu bisa memungkinkan lebih banyak orang. Oleh karena itu, alasan mengapa kota Tauti bisa menjadi penguasa suatu wilayah di dunia sebagian besar terkait dengan menara Tongtian ini. Namun, itu hanya terjadi setiap 10 tahun sekali, dan banyak orang melewatkannya. Kecuali salah satunya adalah wargot setengah langkah, siapapun yang bisa mencapai level ini tidak akan kekurangan sumber daya. Terkadang, sudah terlambat untuk menunggu selama 10 tahun. Bagaimanapun, itu adalah pertemuan kebetulan yang sangat bagus, dan itu sangat cocok. Jika ada kekurangan, maka mungkin butuh waktu yang cukup lama. Sebenarnya, jika seseorang mencapai void rank, maka menunggu selama 30 tahun bukanlah masalah besar. Namun, ada kelemahan lain. Namun, setiap orang hanya bisa menggunakan Rain dan Dewdip ini satu kali. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk menggunakannya adalah secara alami ketika wargot setengah langkah menggunakannya, seperti saudara laki-laki murong bau-bau dan beberapa orang dari keluarga Yangtze. Pada prinsipnya, itu benar, tetapi kenyataannya tidak sesederhana yang Anda kira. Misalnya, tidak semua orang bisa berkultivasi ke alam setengah langkah wargot. Poin ini saja membuat banyak orang berhenti mempertimbangkan masalah ini. Apalagi dunia persilatan itu berbahaya. Berapa lama Menara Tongtian ini bisa ada? Apakah Anda akan menunggu selama 100 tahun atau bahkan 2 atau 300 tahun untuk mencapai alam setengah langkah wargot sebelum memasuki Menara Tongtian? Oleh karena itu, jika seseorang menemukannya, maka masuklah. Saat ini, setiap terobosan diperhitungkan. Selain itu, itu bukan hanya terobosan kecil, tetapi tubuh juga akan menerima peningkatan sedang, mirip dengan pembersihan sum-sum kecil dan meridian. Karena itu, tidak ada yang mau menunggu. Dengan situasi keluarga murong saat ini, mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Namun, bahkan dengan pertemuan yang kebetulan ini, seseorang tidak akan dapat menembus dunia kecil dengan segera. Setelah menikmati hujan dan celupan embun, tubuh perlu menyerapnya secara perlahan, dan akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk menembusnya. Energi spiritual yang begitu padat. Kincuan bisa merasakan energi spiritual yang melimpah, dan banyak orang sudah bergegas. Platform Batu Platform Batu yang sangat besar, seperti Batu Giok, halus seperti cermin, indah sampai bisa menggerakkan hati seseorang. Kincuan memikirkan Yuqing lagi, tetapi kesempatan ini jauh lebih rendah daripada kesempatan Yuqing. Meskipun Yuqing bukan Batu Gadis Mistik Sembilan Surga, itu tidak kalah dengan Batu Gadis Mistik Sembilan Surga. Tampaknya ada beberapa kekuatan besar di dunia ini. Di masa depan, mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Dia sudah mencapai Sembilan Surga, dan panggung perlahan terbuka untuknya. Tepat pada saat ini, gerimis tiba-tiba muncul di langit. Namun, energi spiritual sangat mencengangkan. Ini bukan hujan, tapi kabut yang terkondensasi dari energi spiritual yang padat. Itu akan diserap ketika mendarat di tubuh seseorang. Ini adalah asal mula pemerataan hujan dan embun, serta inti dari kesempatan ini, yaitu untuk menyerap energi spiritual yang kental. Kincuan, baby murong, dan yang lainnya juga berdiri di panggung ini. Tidak ada perebutan kursi, karena ada cukup ruang di sini. Bahkan jika semua orang berdesak-desakan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lagi pula, itu bukan waktu yang lama. Jika Anda berkelahi dengan orang lain, Anda akan diusir, dan Anda akan melewatkannya. Oleh karena itu, semua orang sangat berbakti dan hanya menyerapnya. Ini adalah kesempatan yang paling praktis dan dapat diandalkan, dan 99% orang yang datang kali ini hadir untuk kesempatan ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 45 menit telah berlalu, dan hampir 1 jam. Ini bukan waktu yang singkat. Tidak ada lagi hujan spiritual yang turun dari langit. Banyak orang telah pergi untuk mencari apa yang disebut pertemuan kebetulan. Ini adalah awal dari pencarian pertemuan kebetulan. Tentu saja, itu juga merupakan awal dari beberapa tindakan kecil. Kincuan pergi bersama baby murong dan yang lainnya. Sebenarnya, anak muda seperti mereka punya pelindung. Keluarga murong memiliki pelindung, begitu pula keluarga Yangtze. Biasanya, mereka akan memiliki wargot yang melindungi mereka. Biasanya, mereka tidak akan bergerak kecuali ada terlalu banyak bahaya. Bagaimanapun, setiap pelatihan adalah pertumbuhan. Hanya prajurit yang ditempa dalam baptisan pertempuran dan darah yang bisa berdiri teguh. Tentu saja, dalam kasus keluarga murong dan keluarga Yangtze, mereka tidak keberatan para prajurit dewa perang membunuh junior satu sama lain. Kedua belah pihak memiliki rencana ini, tetapi tergantung pada siapa yang dapat melakukannya. Kincuan menemukan prajurit dewa perang dari keluarga Yangtze dan keluarga murong. Mereka semua memiliki metode tersembunyi mereka sendiri, dan bahkan mengetahui keberadaan satu sama lain. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka akan tahu siapa yang lebih kuat. Misalnya, dua orang biasa dengan tinggi yang sama, sama-sama tinggi dan tegap. Kedua belah pihak akan merasa bahwa hasilnya tidak pasti, atau kedua belah pihak yakin bahwa mereka dapat mengalahkan yang lain. Namun, mereka harus berjuang untuk mengetahuinya. Mereka mungkin tidak bertarung di masa lalu, tapi kali ini, mereka mungkin. Itu terkait dengan junior mereka. Karenanya, prajurit dewa perang yang dikirim ke sini adalah prajurit yang kuat, tetapi tidak terlalu banyak, karena tempat lain juga membutuhkannya. Ini adalah pertempuran di dua front, dan keduanya harus diurus. 2496. Kenyataannya seperti ini. Sebagian besar waktu, itu bertentangan dengan keinginan seseorang. Lambat laun, itu menjadi kebiasaan. Itu juga pilihan. Semakin banyak Anda mendapatkan, semakin banyak Anda kehilangan. Semakin banyak yang Anda inginkan, semakin Anda harus bersiap untuk kehilangan. Anak-anak dari keluarga besar tampak mulia, tetapi itu tidak selamanya. Di balik kejayaan, mereka harus menanggung beberapa kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Orang biasa tampak biasa-biasa saja, tetapi mereka tidak harus menanggung kesulitan. Untuk anak-anak dari keluarga besar, jika Anda malas dan tidak melakukan apa-apa, Anda akan menjadi playboy terbesar. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda akan menjadi pendosa keluarga. Semakin luar biasa dan mempesona Anda, semakin banyak Anda harus membayar. Jika Anda menikmati apa yang orang biasa tidak bisa, maka Anda harus menanggung apa yang orang biasa tidak bisa. Sampai batas tertentu, ini adil. Sekarang, generasi muda keluarga murong harus menanggung beberapa kesulitan yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak biasa. Tentu saja, kali ini keluarga murong. Mungkin keluarga Yangshe suatu hari nanti, atau mungkin situasinya akan berubah. Kali ini, keluarga Yangshe yang harus menanggungnya. Itu sebabnya orang tidak boleh iri pada orang lain. Ketika Anda iri pada orang lain, mungkin orang lain iri pada Anda. Anda iri pada seseorang karena memiliki istri yang cantik, tetapi mereka iri pada Anda karena memiliki ginjal yang baik. Kincuan dan murong baby dan yang lainnya pergi untuk mencari peluang yang samar-samar terlihat itu. Mereka juga memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Yangshe. Itu adalah hal yang paling penting. Murong Zan adalah kakak laki-laki murong baby. Dia adalah pemimpin generasi muda dalam nama. Pada dasarnya, dia memiliki keputusan akhir dalam operasi ini. Premisnya adalah bahwa wargot yang melindungi mereka tidak keluar. Jika dia melakukannya, maka mereka harus mendengarkan dia. Ada pegunungan yang terus-menerus di depan mereka, dan suara ombak terdengar. Tiba-tiba, murong Zan berhenti. Orang-orang dari keluarga murong semua melihat ke depan. Kincuan terkejut. Tidak mungkin secepat itu, kan? Pertempuran akan dimulai begitu cepat. Tapi kenapa dia sedikit bersemangat? Sebelumnya, energi spiritual yang dia serap masih ada di dalam tubuhnya dan tidak berubah. Terus terang, tubuhnya telah menyimpan banyak manfaat. Dia hanya perlu waktu untuk menyerapnya secara perlahan. Saat ini, hal-hal ini tidak berguna. Pada saat ini, sekelompok orang muncul. Orang-orang dari keluarga Yangshe. Mereka benar-benar akan melawan satu sama lain. Mereka baru saja berpisah, tetapi mereka tidak menyangka keluarga Yangshe begitu tidak sabar dan sangat ingin membunuh mereka. Namun, ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Karena dia lebih unggul, lebih baik baginya untuk mengakhiri semuanya secepat mungkin. Bagaimanapun, dia harus menghadapi mereka cepat atau lambat. Jika dia tidak berhasil bertemu dengan mereka nanti, dia akan dipandang rendah oleh klan. Yang Seyun ada di antara mereka, dan melihat Kincuan dan bayi murong, dia menatap Kincuan. Yang Seyun adalah orang yang berpikiran sempit. Tidak ada alasan baginya untuk cemburu pada seseorang. Saat ini, dia cemburu pada Kincuan. Sejujurnya, hampir tidak ada konflik di antara mereka. Itu karena Kincuan dekat dengan bayi murong dan tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas saat melihatnya. Dia tidak bertingkah seperti cucu di depannya, yang membuatnya tidak bahagia. Mungkin, ada alasan lain. Citra dan temperamen Kincuan membuatnya tidak bahagia. Dia tidak suka orang-orang begitu tenang di depannya. Dia suka melihat orang-orang seperti Kincuan menjadi tidak berharga di hadapannya. Pemimpin keluarga Yang Sey tidak terlihat terlalu muda, tapi dia adalah pemimpin generasi ini. Dia tidak terlihat kuat, dan bahkan terlihat sedikit lusuh. Orang dan penglihatan aneh mungkin seperti ini. Masing-masing tingginya paling tinggi 1,6 meter, dengan rambut acak-acakan dan jarang yang berkibar tertiup angin. Mereka memiliki mata segitiga, hidung pesek, mulut besar, bibir tebal, dan janggut. Orang seperti itu adalah yang paling jelek di antara orang biasa. Dia bahkan tidak bisa menemukan seorang wanita. Namun, dia adalah anggota keluarga Yang Sey, pemimpin generasi ini. Kali ini, dia adalah pemimpin keluarga Murong. Selama ada sesuatu yang enak, para prajurit alam dewa perang dalam kegelapan tidak bisa ikut campur. Namanya Yang Sey Jing. Di matanya, generasi muda keluarga Murong saat ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Oleh karena itu, dia tidak ingin mempermainkan atau membuang waktu. Baginya, itu adalah gangguan dan buang-buang waktu. Ekspresi Murong Zan menjadi serius. Keluarga Murong berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara generasi muda, dia adalah dewa perang setengah langkah, tetapi dia menghadapi beberapa dewa perang setengah langkah. Jika mereka bertarung, pihak mereka akan dirugikan. Tidak peduli dari sisi mana mereka berasal, mereka harus menghadapinya. Karena bahkan jika prajurit wargot dari pihak mereka menyerang, itu akan sia-sia. Prajurit wargot dari Yang Sey klan akan menghentikan prajurit wargot mereka segera. Oleh karena itu, situasi saat ini sangat berbahaya. Mungkin saat berikutnya, pertempuran akan meletus. Segera, semua orang di sisinya akan mati di sini dan menghilang. Saat menghadapi kematian, sulit bagi orang untuk tetap tenang. Ini juga mengapa orang yang tidak takut mati begitu berharga dan kuat. Baby Murong tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia sangat lemah, jauh lebih lemah dari Kincuan. Dalam keadaan normal, dia seharusnya yang paling takut. Apakah kamu takut? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Baby Murong memandangi Kincuan yang tenang dan menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu juga tidak terlihat takut. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, kenapa aku harus takut? Kincuan memandang Baby Murong sambil tersenyum. Paman, jangan bicara omong kosong di saat seperti ini. Baby Murong berkata tanpa daya. Semuanya, besiaplah untuk pertempuran. Suara Murong Zan tidak keras. Setelah itu, semua orang dengan cepat memasuki mode pertempuran. Sisi lain juga memasuki mode pertempuran. Kedua belah pihak berada di ambang perkelahian, karena omong kosong atau provokasi apapun tidak diperlukan. Yang Si Yun menatap Kincuan lagi. Senyum di matanya kejam. Itu semacam kegembiraan. Kincuan masih menatapnya sambil tersenyum, bahkan memberinya tatapan seperti sedang melihat orang idiot. Tampilan ini membuat Yang Si Yun sangat marah. Dia menatap Kincuan dengan ganas. Begitu pertempuran dimulai, dia pasti akan menyerang Kincuan tanpa ragu-ragu. Uus-wash. Formasi diaktifkan. Kedua belah pihak mengaktifkan formasi mereka pada saat bersamaan. Formasi keluarga Yang Si adalah harimau putih yang ganas sedangkan formasi keluarga Murong adalah serigala raksasa seputih salju. Sebuah formasi besar menyelimuti area tersebut, mengeluarkan energi spiritual yang kuat dan aura yang ganas. Itu menyebabkan darah orang-orang di dalamnya mendidih dan energi mereka naik ke tingkat yang sama sekali baru. Bukan formasi yang buruk. Kincuan memiliki banyak pendapat dalam hal formasi. Setidaknya sampai sekarang, dia belum pernah bertemu orang yang bisa mengungguli dia dalam hal formasi. Tidak hanya mereka tidak bisa mengungguli dia, tapi juga ada celah besar di antara mereka. Tidak hanya itu, Kincuan memiliki posisi dewa formasi yang bahkan lebih kuat dari formasi. Meskipun ada batasan jumlahnya, itu masih cukup banyak. Melemahkan. Pada saat ini, Kincuan tidak bisa ragu lagi. Dia memanggil binatang buasnya dan pada saat yang sama, melemahkan tekanan surgawi dari matanya. Selain itu, waktunya bagus. Saat kedua belah pihak bentrok. Saat ini, Yang Si Yun sudah tidak jauh dari Kincuan. Baby murong ditarik ke belakang oleh Kincuan. 2497 Yang Si Yun mendekati Kincuan dengan senyum kejam di wajahnya. Membunuh Kincuan sekarang tidak cukup, jadi dia tersenyum dan berkata, Aku sudah memberitahumu hari itu bahwa kamu akan memiliki hari ini. Bagaimana? Apakah kamu putus asa? Baby murong ditarik ke belakang Kincuan, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Kekuatannya ada di bawah sini. Setidaknya di lingkaran mereka, dia adalah yang termuda dan terlemah. Tidak perlu putus asa, tapi kamu bisa mengalami apa itu keputus asaan. Kincuan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia mengulurkan tangannya. Cakar Naga Dewa Fajra Itu hanyalah Fajra Divine Dragon Claw yang sederhana, tapi ini adalah versi modifikasi. Cakar Naga Ilahi Emas tiba-tiba meletus dari telapak tangan Kincuan. Itu berani dan kuat seperti logam emas. Diiringi oleh raungan naga, ia merobek udara dan menyerbu Yang Si Yun. Yang Si Yun, yang tidak menganggap serius Kincuan, secara naluriah tegang. Ini adalah reaksi tubuh yang paling langsung terhadap bahaya. Saat dia masih dalam keadaan linglung, serangan Kincuan telah tiba. Namun, Yang Si Yun juga berada di Void Rang, dan dia adalah pewaris-warisan Dewa Iblis. Sayangnya, Kincuan telah mendapatkan mutasi dari sembilan naga ilahi. Kekuatan tempurnya praktis tak terkalahkan di bawah alam Dewa Perang, dan sekarang, kekuatan tempurnya semakin kuat. Dia agak terlalu kuat, meskipun Yang Si Yun adalah pewaris Dewa Iblis, dia hanya berada di alam Void. Selain itu, dia berada di level rendah dari alam Void. Dia sebanding dengan Kincuan. Terhadap keberadaan seperti itu, pada prinsipnya, cakar naga ilahi Fajra Kincuan dapat membunuhnya seketika. Itu akan menjadi pembunuhan instan tanpa kecelakaan. Cahaya kemasan menyala. Kemampuan menyelamatkan jiwa muncul. Serangan Kincuan memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Si Yun. Sayangnya, Yang Si Yun memiliki harta atau teknik yang menyelamatkan jiwa. Namun, Kincuan tidak berhenti. Dia menyerang lagi dengan Fajra Divine Dragon Claw. Kali ini kekuatannya bahkan lebih besar, karena Kincuan telah menguasai kekuatan dunia. Pada dasarnya, tidak peduli gerakan apa yang dia gunakan, akan ada peningkatan kekuatan tertentu setiap kali dia menggunakannya. Pada saat ini, momentum dunia telah benar-benar menjadi teknik yang saleh. Itu adalah senjata yang saleh untuk pertempuran yang berkepanjangan. Selama Kincuan memiliki kemampuan untuk bertarung terus-menerus, tidak ada musuh yang pada prinsipnya tidak bisa dia kalahkan. Namun, jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, dia akan bisa membunuhmu dalam sekejap. Kemudian, kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dunia secara perlahan akan sia-sia. Bang! Ada kilatan cahaya kemasan lainnya. Kincuan tidak terburu-buru. Dia terus-menerus menggunakan jurus pembunuhnya. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa bertahan. Tidak menakutkan untuk bertahan hidup, tetapi tidak mudah untuk bertahan hidup sekalipun. Setiap gerakan adalah pembunuhan instan. Bahkan jika Anda memiliki sepuluh nyawa, Anda hanya akan hidup beberapa detik lagi. Hanya mereka yang memiliki keterampilan menyelamatkan jiwa dan melarikan diri yang bisa hidup lebih lama. Kalau tidak, jika seseorang hanya memiliki keterampilan menyelamatkan jiwa, bahkan jika mereka memiliki sepuluh nyawa, mereka hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Saat ini, wajah yang seyun pucat. Awalnya dia merasa bahwa hubungan antara kucing dan tikus seperti kucing dan tikus. Namun dalam sekejap, peran itu terbalik. Dia telah menjadi seekor tikus, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Baby Murong juga tertegun. Paman ini sangat kuat. Seseorang seperti yang seyun sebenarnya bisa membunuhnya dalam sekejap. Meskipun yang seyun bukan yang terkuat di generasi ini, tidak ada seorang pun di generasi ini yang bisa meremehkannya. Yang seyun sangat bangga. Jadi, ketika dia melihat kincuan untuk pertama kalinya, dia tidak berpikir bahwa kincuan akan cocok untuknya di usia ini. Yang seyun tidak berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di antara mereka yang seumuran, tetapi dia tidak takut pada siapapun di antara mereka yang seumuran. Terlebih lagi, dalam situasi di mana kekuatan mereka sama, dia tidak takut pada siapapun. Karena keyakinan inilah dia terkejut. Lagipula, kincuan tidak lebih tua darinya, dan kultivasinya juga berada di alam void. Faktanya, jika kincuan lebih lemah darinya, kincuan bisa membunuhnya dalam sekejap. Kondisi mentalnya telah runtuh. Pada saat ini, kondisi mental yang seyun telah runtuh. Keinginannya telah runtuh. Dia selalu bangga dengan kemampuannya, yang merupakan aset terbesarnya. Tapi sekarang, itu tiba-tiba menjadi tidak berharga. Tapi sekarang, kincuan tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Dia hanya ingin membunuhmu. Pertempuran di sini secara alami dilihat oleh orang-orang dari keluarga Yangtze. Awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tapi tiba-tiba, mereka merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi, mereka terkejut. Bagaimanapun, Yangtze Yun adalah tulang punggung keluarga Yangtze. Saat ini, Murongzan dan Yangtze Jing sedang berdiri bersama. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Namun, masih ada beberapa keberadaan wargot setengah langkah di keluarga Yangtze. Ketika mereka melihat ini, mereka semua bergegas ketakutan. Mereka menyerang kincuan dari jauh. Mereka harus menyelamatkan Yangtze Yun. Namun, sepertinya mereka tidak punya cukup waktu. Jadi, mereka langsung membunuh kincuan, mengepungnya untuk menyelamatkannya. Bibir kincuan meringkuk menjadi senyuman saat cahaya kemasan melintas di tubuhnya. Dao perlindungan hebat. Ini adalah kemampuan pertahanan kincuan. Itu sangat kuat. Dia selalu menjadi kultifator fisik. Setelah dia menjadi kuat, dia jarang menerima serangan lawannya. Tapi hari ini, kincuan menerima serangan wargot setengah langkah tanpa rasa takut. Bang! Tidak ada cahaya kemasan yang muncul di tubuh kincuan, dan dia tidak memuntahkan darah. Tubuhnya didorong ke belakang. Dia terhuyung-huyung. 32 dari 36 lapisan Grid Dao of Protection rusak. Dampak kuat memaksa kincuan mundur. Dia tidak terluka. Kekuatan Grid Dao of Protection-nya meningkat pesat. Ini terkait dengan sembilan naga ilahi dan tubuh tiran yang luar biasa. Jika bukan karena kesempatan di kuil naga ilahi, dao perlindungan besar kincuan tidak akan mampu menahan serangan itu. Bang! Tubuh yang seyun menghilang. Lawan tidak berhasil mengepungnya untuk menyelamatkannya. Yang seyun dibunuh oleh kincuan. Ada keheningan sesaat. Membunuh seseorang dengan level yang sama, yang merupakan pewaris Dewa Iblis, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Wargot setengah langkah. Satu lagi adalah bahwa dia benar-benar menangkap serangan dari half-step Wargot, menahannya, dan keluar tanpa cedera. Setidaknya di mata mereka, dia tidak terluka. Bahkan, dia tidak terluka. Dao besar perlindungan diblokir. Hanya tersisa 4 lapis dari 36 lapis. Pertahanan semacam ini menghabiskan energi naga di tubuhnya. Selama dia tidak bisa menghancurkan 36 grit dao of protection kincuan, pada prinsipnya, dia tidak bisa melukainya sebelum energi naga di tubuhnya habis. Dao perlindungan besar menghabiskan banyak energi. Orang biasa tidak mampu membelinya, tetapi kincuan berbeda. Dia memiliki tubuh khusus, tubuh tiran yang luar biasa, dan teknik penyempurnaan ilahi lima elemen membuat konsumsinya hampir dapat diabaikan. Oleh karena itu, prajurit di bawah Wargot Rilem tidak dapat melukai kincuan. Sebagian besar manfaat dari tulang naga emas kuil naga ilahi tercermin dalam pertahanan ini. Dao besar perlindungan adalah salah satu cara tulang naga emas misterius ini terwujud. Kejutan, kejutan mutlak. Baby Murong melihat semua yang ada di depannya dengan tak percaya. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Karena dia yang paling lemah, dia tidak memiliki rasa aman. Kali ini, keluarga Murong sudah dirugikan. Pada saat ini, kincuan mengambil tindakan. Karena dia berkata ingin menyingkirkan keluarga Yangtze, ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Dia langsung bergegas menuju anggota keluarga Yangtze terdekat. Engah. Bunuh instan. 2498. Orang yang langsung terbunuh berada di Voit Rilem. Dia dua tingkat lebih tinggi dari kincuan. Sayangnya, dia bukan pewaris khusus, tetapi mereka yang bisa mencapai tahap ini semuanya adalah orang-orang jenius dari keluarga mereka. Sayangnya, orang seperti itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kincuan. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri, apalagi melawan. Dalam sekejap, kincuan membunuh dua orang. Kerumunan tertegun lagi. Segala sesuatu yang telah terjadi benar-benar tak terbayangkan dan sulit dipercaya. Bahkan klan Murong tercengang saat ini. Semua yang terjadi terlalu tidak nyata. Namun segera, keluarga Murong terkejut. Dengan keberadaan yang begitu kuat membantu mereka, dapat dikatakan bahwa nenek moyang keluarga Murong telah menunjukkan diri. Ini akan mengubah hasilnya. Keluarga Murong senang, tetapi keluarga Yang She berbeda. Rasa teror yang mendalam muncul di hati mereka. Seolah-olah ada pisau di kepala mereka yang bisa jatuh kapan saja. Tapi kincuan sudah bergerak. Pertempuran sudah dimulai. Tidak ada yang akan ragu sekarang, karena ragu-ragu dapat menyebabkan kematian. Murong Zan meraung. Membunuh. Raungan ini seperti harimau. Itu menyulut darah keluarga Murong. Satu persatu, mereka dengan berani menyerang lawan mereka. Dan kincuan adalah mesin pembunuh. Kemanapun dia pergi, dia langsung terbunuh. Bahkan jika mereka memiliki barang penyelamat hidup, mereka tidak dapat menahannya. Mereka hanya bisa bertahan untuk beberapa nafas, tetapi mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh kincuan. Dalam waktu singkat, lima ahli Void Rilem terbunuh. Orang-orang ini adalah tulang punggung keluarga Yang She di masa depan. Mereka adalah pilar yang menopang keluarga. Mereka adalah jaminan masa depan keluarga. Tapi sekarang, mereka dipotong seperti melon dan rumput. Membunuh. Satu lagi jatuh di kaki kincuan. Saat ini, wargot yang bersembunyi di kegelapan memiliki mata merah. Yang She Jing tidak tahan lagi. Bukannya dia tidak bisa menangani Murong Zan, tapi dia tidak bisa menangani situasi di depannya. Dia menyaksikan saudara terdekatnya jatuh satu persatu di depannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tekanan semacam ini menghancurkannya. Paman, lakukanlah. Bunuh dia. Yang She Jing berteriak. Kincuan merasakan kehadiran mengunci dirinya. Dalam sekejap mata, itu bergegas. Namun, hampir pada saat yang sama, dia merasakan aura mengelilinginya, menghalangi aura tajam itu. Prajurit Dewa Tempur keluarga Murong juga bergerak. Dia sangat bersemangat, dia tidak menyangka kincuan begitu kuat. Karena itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Selama dia bisa menghentikan prajurit Dewa Tempur lawan, tidak ada junior keluarga yang si yang akan bertahan. Aku akan menahannya, kamu bergerak secepat mungkin, kata prajurit Dewa Perang, Kincuan. Ini adalah pria paruh baya. Karakteristik terbesarnya adalah dia tidak memiliki karakteristik khusus. Dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Dia tidak jelek, tapi dia juga tidak tampan. Namun, dia sangat menyenangkan untuk dilihat, sangat mudah didekati, sangat santai, dan memiliki ketampanan biasa yang telah hilang. Dalam sekejap, Kincuan merasa bahwa pria ini dapat dengan mudah membuat orang memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Terlebih lagi, tubuhnya yang tidak terlalu kuat, sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kunci dari hasil pertempuran ini adalah Kincuan. Namun, pada saat ini, Kincuan melemahkan wargot. Kekuatan abadi mata ilahi. Saat mereka bertukar pukulan. Sampai batas tertentu, Dewa Tempur keluarga Murong tidak sekuat prajurit Dewa Tempur keluarga yang si. Namun, itu bukan masalah baginya untuk menghentikan lawan. Sekarang, Kincuan langsung melemahkan lawan. Pelemahan 20% dari semua kemampuan secara langsung melemah banyak. Efek 20%, 20% dari kekuatan seseorang, akan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Momen kebingungan dan keterkejutan menyebabkan banyak kesalahan dalam pertempuran. Serangan ini menyebabkan prajurit Dewa Tempur keluarga Murong terhuyung mundur, terlihat sangat malu. Alasan utamanya adalah bahwa prajurit Dewa Tempur keluarga Murong habis-habisan, sementara prajurit Dewa Tempur keluarga yang si memandang rendah dirinya. Karena semua orang tahu kekuatan satu sama lain, mereka tidak menaruhnya di mata mereka. Oleh karena itu, prajurit Dewa Tempur keluarga Murong berada di atas angin. Ini membuat prajurit Dewa Tempur keluarga Murong bingung. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia harus menghentikan lawan. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Sekarang, tidak ada perubahan dalam pertempuran. Medan perang kembali ke tangan Kincuan. Kincuan selalu memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang, di tempat yang didominasi oleh prajurit Dewa Tempur, dia, seorang prajurit Voit Rilem, sekali lagi mendominasi medan perang. Yang si Jing menjadi semakin panik. Awalnya, dia tidak percaya dan meminta beberapa orang untuk melawan Kincuan bersama. Namun, sesaat kemudian, dia tahu bedanya. Kincuan bahkan tidak mencoba menghindari serangan mereka. Sebaliknya, dia menghadapi mereka secara langsung. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, serangan Kincuan sangat keras dan tajam. Setiap serangan tampaknya lebih kuat dari yang terakhir. Setiap kali dia menyerang, dia bisa membunuh secara instan. Selama pihaknya tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, mereka akan segera mati. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan itu. Orang-orang takut akan ketakutan dan keterkejutan. Dalam keadaan ini, kekuatan tempur yang si Jing secara alami berkurang. Selain dilemahkan oleh Gatai Celestial Presure Kincuan, Murongzan sekarang berada di atas angin. Yang si Jing sangat marah. Semakin marah dia, semakin dia tidak cocok untuk Murongzan. Dengan 20 persen kekuatan tempurnya melemah, dia sedikit lebih lemah dari Murongzan. Selain itu, dia sangat marah sehingga kekuatan tempurnya turun lagi. Penilaiannya salah. Dalam pertempuran hidup dan mati, kesalahan dalam penilaian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, Yang si Jing secara tragis terkena meteor flying fire yang ganas milik Murongzan. Dia memuntahkan darah. Itu bukan cedera fatal, jadi dia tidak tahu apakah dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Singkatnya, Yang si Jing terluka, dan lukanya tidak ringan. Selama ini, Kincuan telah membunuh tiga orang lagi dari keluarga Yang si. Mereka semua adalah prajurit Voit Rilem. Salah satunya bahkan berada di puncak Voit Rilem. Lari, lari kembali ke keluarga. Lari, prajurit dewa tempur keluarga Yang si memahami situasinya sekarang. Itu tidak bisa dibalik. Situasinya sekarang adalah jika yang satu lari, yang lain akan mendapat manfaat. Kalau tidak, semua elit keluarga Yang si akan mati di sini. Lari-lari. Semuanya lari. Berpisah dan lari. Aku pasti akan membunuhmu. Seseorang berlari sambil menatap Kincuan dengan kebencian. Mutiara terlarang. Kincuan dengan tenang membuka Mutiara terlarang. Ruang terlarang. Itu membatasi semua orang dari keluarga Yang si di dalamnya. Penghalang tak terlihat menutupi area ini. Orang-orang di dalam tidak bisa pergi tanpa kemampuan untuk melanggar batasan. Pedang ini adalah larangan keputusasaan. Orang-orang yang melarikan diri dari keluarga Yang si menabrak penghalang dan bangkit kembali. Mereka benar-benar tercengang. Kesempatan terakhir mereka telah hilang. Beberapa orang ingat untuk menggunakan harta pelarian mereka. Tetapi mereka lupa menggunakannya. Tampaknya dua dari mereka telah menggunakannya. Medan perang sangat kacau, dan sepertinya dua dari mereka telah melarikan diri. Pakar kitab suci tak terkalahkan segera menggunakan harta pelarian mereka. Yang lain tidak bereaksi pada awalnya. Mungkin mereka tidak memiliki harta pelarian. Kincuan dengan cepat menggunakan Mutiara terlarang dan membatasi area ini. Pertempuran dimulai. Itu satu sisi. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Entah kamu mati atau aku mati. Pertempuran itu kejam. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Medan perang tidak memungkinkan Anda untuk berbelas kasih. Itu tidak memungkinkan Anda untuk berbelas kasih. 2499 Satu persatu, mereka jatuh, menyebabkan prajurit wargot Rilem menjadi sangat marah. Dia tidak menginginkan apapun selain merobek Kincuan menjadi ribuan keping. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan lawannya. Berbeda dengan keluarga Yangtze, keluarga Murong senang dan bersemangat. Mereka sangat bersemangat. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Ini adalah waktu hidup dan mati bagi keluarga Murong. Dapat dikatakan bahwa keluarga Murong telah berjalan ke tepi tebing. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, tidak mungkin untuk mengubah situasi. Keluarga Murong bahkan memikirkan jalan keluar. Tentu saja, jalan keluar tidak berarti mereka bisa melarikan diri bersama. Mereka hanya bisa membiarkan sejumlah kecil orang yang tidak terlihat oleh keluarga Yangtze pergi. Orang-orang ini akan menjadi harapan keluarga Murong di masa depan. Itu normal bagi keluarga besar untuk waspada di masa damai. Tentu saja, ada banyak keluarga yang akan musnah dalam satu malam. Namun, banyak dari mereka sudah memikirkan apa yang harus dilakukan jika hari seperti itu tiba. Oleh karena itu, sesejahtera apapun keluarga itu, mereka harus siap. Begitu ada bahaya, mereka harus bersiap. Sayangnya, tidak ada waktu dan kesempatan. Keluarga Murong melawan dengan keras kepala. Mereka tidak percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan. Lagipula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak ada harapan untuk mengubah situasi. Kehancuran hanyalah masalah waktu. Kedua belah pihak adalah musuh, musuh bebuyutan. Menara Babel adalah sebuah kesempatan. Keluarga Yangtze telah lama menunggu ini. Kali ini, mereka yakin tidak akan ada kecelakaan. Apalagi di kalangan generasi muda, mereka mantap seperti telur besi dan punya rencana cadangan. Rencana cadangannya adalah masih ada wargot yang tersembunyi di kegelapan. Untuk berjaga-jaga, bagaimana dia harus menempatkan wargot yang tersembunyi ini, dia tidak ada di sini. Karena merasa percuma, ia pergi untuk mencari kesempatan. Dia mendapat pesan dari sekelompok kecil orang yang mengatakan bahwa ada peluang, tetapi dia tidak tahu apakah itu benar. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk melihatnya dan mencoba peruntungannya. Adapun tempat ini, dia tidak berpikir apapun akan terjadi. Karena itu, dia pergi dengan ketenangan pikiran. Namun, jika dia tahu ini hasilnya, apa yang akan dia pikirkan? Apakah dia masih berani kembali ke keluarga Yangtze? Tentu saja, premisnya adalah dia masih memiliki kemampuan untuk kembali ke keluarga Yangtze. Mata para prajurit dewa perang dari keluarga Yangtze memerah. Mereka terus menggunakan kartu truf mereka. Namun, pada level ini, setiap orang memiliki beberapa tindakan penyelamatan jiwa. Selain itu, semua orang tahu bahwa beberapa kartu truf mereka bukan lagi rahasia. Setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka, masih ada saat-saat ketika mereka tergelincir dan mengungkapkan kartu truf mereka. Kartu truf yang diketahui bukan lagi kartu truf, karena mengetahui cara bertahan sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jika kartu truf tidak bisa membunuh, maka itu bukan lagi kartu truf. Selain itu, para elit klan Murong juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Kartu truf dapat digunakan untuk melawan kartu truf, karena ketika mereka tidak mengetahui apa kartu truf pihak lain, sebaiknya kedua belah pihak menggunakan kartu truf mereka. Kedua belah pihak akan saling waspada dan membatalkan satu sama lain. Kemudian, kemungkinan mereka bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Tidak banyak keturunan yang tersisa di keluarga Yang Shea. Insiden ini hampir memutus jalur kehidupan keluarga Yang Shea. Ini adalah pilar masa depan keluarga. Karena kesempatan di sini, hampir semua junior klan yang paling berprestasi datang ke sini. Tapi sekarang, hampir semuanya telah tewas di sini. Pada saat ini, Kincuan memberi prajurit dewa perang dari klan Murong Tablet Dewa Formasi. Seketika, kekuatannya meningkat pesat. Sementara itu, Kincuan mulai menggunakan beberapa serangan yang melecehkan dan serangan bayi naga yang sulit ditangkap. Meskipun hal kecil itu hanya ada di alam void, kematiannya yang mengerikan masih sangat kuat dan berbahaya saat meluncurkan serangan diam-diam. Prajurit wargot bisa bertahan melawannya, dan perlindungan kimistik baik-baik saja. Namun, perlindungan kimistik ini menghabiskan terlalu banyak energi. Tampanya, bahkan bagian yang rentan dari prajurit dewa perang tidak dapat menahan serangan bayi naga. Dalam pertempuran semacam ini, mereka akan mengaktifkan perlindungan kimistik mereka di awal. Terutama setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan keunggulan, kedua belah pihak menggunakan kartu truk mereka. Karena hanya dengan melakukan itu mereka dapat mengulur waktu. Ketika waktu tabu perl abis, mereka bisa melarikan diri. Prajurit dewa perang dari keluarga yang syetahu bahwa bertahan hidup hari ini saja sudah cukup. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia tidak berpikir bahwa dia akan mati di sini. Dia hanya ingin muntah darah saat melihat juniornya mati satu per satu. Keluarga yang syetahu telah tamat. Dia tahu ini sudah berakhir. Sekarang, dia bahkan tidak berani menghadapi keluarga yang syetahu. Dia adalah pendosa keluarga karena tidak melindungi juniornya. Saat itu, dia telah memberinya keberanian untuk melakukannya. Dia percaya diri dan menepuk dadanya sebagai jaminan. Namun, dia tidak tahu bahwa selain memberinya misi yang begitu penting, keluarga tersebut juga mengirimkan prajurit dewa perang untuk melindunginya secara rahasia. Namun, bahkan dia tidak tahu bahwa jika prajurit dewa perang ada di sini, maka segalanya akan berbeda. Dua prajurit dewa perang, bahkan jika salah satu dari mereka terjerat, yang lain masih bisa mengendalikan kincuan. Kincuan kuat sekarang, tapi itu tidak cukup untuk melawan wargot. Oleh karena itu, dengan prajurit dewa perang lainnya, situasinya masih sangat berbahaya. Bahkan situasi klan murong tidak akan berubah. Namun, takdir terlalu misterius. Terkadang, peluang singkat dapat mengubah hasil sepenuhnya. Ini adalah pembalikan nasib yang sebenarnya. Engah. Prajurit dewa perang dari keluarga yang she tidak bisa menahan diri lagi. Energi mendalam pelindungnya hancur. Sekarang, teror bayi naga diperlihatkan. Luka panjang muncul di punggungnya. Bayi naga yang tajam memiliki garis keturunan naga ilahi. Itu tidak memiliki serangan yang menghancurkan bumi, tetapi tubuhnya sangat tajam. Misalnya, tubuh prajurit dewa perang bisa tercabik-cabik. Ini sedikit menakutkan. Bahkan seorang prajurit wargot tanpa energinya yang dalam tidak dapat dipatahkan oleh seorang prajurit alam kosong. Saat alam tercapai, tubuh juga akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Kemampuan paling simbolis dari dunia wargot adalah fisiknya. Tubuh wargot adalah kemampuan paling dasar. Apakah itu energi atau pertahanan tubuh? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit alam hampa. Seorang prajurit dewa perang melawan prajurit dunia kosong. Ini bukan perbedaan angka. Tidak peduli berapa banyak prajurit alam kosong yang ada, mereka tidak dapat membunuh seorang prajurit dewa perang. Inilah perbedaannya. Engah. Cahaya kemasan menyala. Namun, wajah prajurit dewa perang keluarga Yang Xie itu pucat pasi. Ini sudah berakhir. Semuanya berakhir. Bukan hanya junior dari keluarga yang pergi, tapi aku juga akan mati di sini. Putus asa. Dia tidak pernah begitu putus asa. Semuanya tenang. Semuanya berhenti. Tidak ada lagi orang dari keluarga Yang Xie di sini. Mutiara terlarang telah dibuka. Saat ini, orang-orang dari klan Murong tampak kosong. Itu lebih merupakan relaksasi mental. Baby Murong memandang Kincuan dengan bingung. Paman. Matanya bersinar. Matanya bersinar saat dia melihat Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Pada saat ini, Murong Zan berjalan mendekat dan membungku dalam-dalam kepada Kincuan. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya atas kebaikan Anda yang besar. Keluarga Murong berhutang budi kepada Anda dan akan selalu mengingatnya. 2.500. Sikap Murong Zan datang dari lubuk hatinya. Kebaikan Kincuan bisa dikatakan surgawi. Meskipun Kincuan bukan wargot, hasil hari ini sepenuhnya berkat bantuan Kincuan. Itu benar-benar pembalikan yang hebat. Keluarga Murong dapat dikatakan telah membalikkan keadaan pertempuran, kecuali keluarga yang Zan akan membunuh semua junior keluarga Murong dengan segala cara. Kincuan tersenyum santai, bukan apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat ini, mata baby Murong sangat tersenyum sehingga bunga bisa terlihat. Dia tidak tahu kapan dia memeluk lengan Wang Su dan memanggilnya Paman. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, kita harus kembali ke keluarga kita, atau keselamatan kita akan menjadi masalah. Kata Murong San. Wargot parubaya itu memandang Kincuan dengan mata cerah. Ini hanyalah bintang keberuntungan, bintang yang sangat beruntung. Jika orang seperti itu tinggal di keluarga Murong, maka keluarga Murong pasti akan naik ke level berikutnya di masa depan. Kemampuan Kincuan terlalu kuat, dia sudah tahu banyak, seperti melemahkan kekuatan lawan, melemahkan banyak. Juga, kekuatannya sendiri telah meningkat, dan Kincuan memberinya kursi dewa formasi, jika tidak, akan sangat sulit untuk membunuh prajurit dewa perang lawan. Pada saat yang sama, dua junior dari keluarga Yang Shei bergegas ke sebuah lembah. Saat ini, lembah itu dipenuhi oleh orang-orang keluarga Yang Shei. Mereka tampak sedikit bersemangat, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang baik. Ayah, ayah, salah satu pemuda berlari karena malu, berteriak dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Mereka lelah bepergian, malu, dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di medan perang, tapi mereka tahu itu pasti tidak baik untuk keluarga mereka. Ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Bukankah kamu bersama mereka? Seorang pria parubaya dari keluarga Yang Shei berkata dengan wajah dingin. Pria muda di depannya adalah putranya, sedikit tidak berguna. Bakatnya bagus, tapi dia tidak bekerja keras, jadi dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Dia tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa putranya yang tidak berguna telah melarikan diri lagi. Ayah, ini tidak baik, kakak dan yang lainnya dalam bahaya, bahaya. Pria muda itu berkata dengan wajah ketakutan. Bahaya, bagaimana situasinya? Kali ini, pria itu tidak bisa tetap tenang, begitu pula yang lainnya. Masing-masing terlihat gugup. Bagaimanapun, ini terkait dengan masa depan keluarga Yang Shei. Pria muda itu menjelaskan semuanya dengan detail. Dia mengatakan bahwa Kincuan bisa langsung membunuh ahli Voit Rilem. Dia mengatakan bahwa bahkan seorang ahli dewa perang dapat membuat mereka melarikan diri. Mereka menggunakan harta mereka dalam sekejap. Yang lainnya dalam kondisi kritis. Kali ini, orang-orang keluarga Yang Shei tidak bisa lagi tenang. Wajah pria itu berubah pucat, dan dia hanya mengatakan satu kalimat, pimpin jalan. Nyatanya, tidak jauh dari kelompok orang tersebut, ada kelompok orang lain. Orang-orang ini berasal dari keluarga Murong di kediaman tuan kota. Kedua belah pihak tidak akan terlalu jauh satu sama lain, karena kedua belah pihak takut akan merugikan junior satu sama lain. Tidak perlu berbicara tentang moralitas atau tidak tahu malu. Pada saat ini, semuanya palsu. Satu-satunya hal yang penting adalah hasilnya. Membunuh pihak lain adalah hal yang benar untuk dilakukan. Orang-orang dari keluarga Murong tidak mengerti, tetapi mereka melihat bahwa keluarga Yang Shei tampaknya berada dalam situasi yang buruk. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, melihat keluarga Yang Shei dalam kepanikan seperti itu jelas merupakan hal yang baik. Sesuatu yang buruk bagi keluarga Yang Shei jelas merupakan hal yang baik bagi keluarga Murong. Lagi pula, mereka tidak bisa terlalu jauh, jadi orang-orang dari keluarga Murong harus mengikuti mereka. Selain itu, mereka harus mengikuti arah yang dituju keluarga Yang Shei. Mereka akan kembali, yang merupakan arahan dari junior keluarga. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang muncul. Secara alami, itu adalah kincuan, junior dari keluarga Murong, dan ahli dewa perang itu. Sebenarnya lelaki dari keluarga Yang Shei itu tidak terlalu khawatir, karena ada dua ahli dewa perang yang tersisa. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meski panik, mereka tidak merasa akan terjadi hal buruk. Sekarang setelah mereka melihat junior dari keluarga Murong dan ahli dewa perang itu semuanya ada di sana, dan mereka semua tidak terluka, mereka merasa lega. Karena bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi, seperti pertempuran, karena orang-orang dari keluarga Murong tidak terluka, pada prinsipnya tidak ada yang bisa terjadi pada keluarga Yang Shei. Namun, ada masalah. Mereka tidak bisa menghubungi junior keluarga Yang Shei. Meski ada jarak, mereka memiliki metode rahasia untuk saling menghubungi. Namun, terkadang normal untuk tidak dapat menghubungi satu sama lain, tetapi dalam situasi ini, itu agak buruk. Orang-orang dari keluarga Murong secara alami senang melihat junior mereka. Mereka dengan cepat berkumpul bersama, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, ada banyak hal yang tersembunyi di mata mereka. Tuan, Tuan ketiga sudah mati. Pada saat ini, ekspresi seseorang berubah drastis. Begitu dia berbicara, semua orang di keluarga Yang Shei, termasuk guru, terkejut. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Ootang adalah salah satu dari dua dewa perang yang melindungi junior dari keluarga Yang Shei. Orang ini adalah garis pertahanan pertama. Dengan adanya orang ini, junior dari keluarga Yang Shei pasti akan baik-baik saja. Tapi sekarang Tang Tua sudah mati, hanya ada satu hasil, junior dari keluarga Yang Shei semuanya mati. Tidak. Di mana si Tua, wajah Tuan keluarga Yang Shei pucat saat dia bertanya dengan cemas. Hidup. Orang yang menjawab pertanyaan itu adalah ahli dewa perang dari keluarga Yang Shei. Dia memiliki kemampuan ilahi yang memungkinkannya merasakan hidup dan mati beberapa orang dalam keluarga. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang setelah dia dekat dengan tempat kejadian, dia bisa merasakannya dengan segera. Namun, hasil ini terlalu mengejutkan dan tidak dapat diterima. Mendengar bahwa si Tua masih hidup, Tuan keluarga Yang Shei menghela nafas lega. Atau lebih tepatnya, masih ada secerca harapan. Lagi pula, masih ada ahli dewa perang yang masih hidup, dan orang-orang dari keluarga Murong semuanya baik-baik saja. Mereka pasti akan baik-baik saja. Tuan muda sudah mati, dewa perang ragu sejenak sebelum berbicara. Kali ini, Tuan keluarga Yang Shei tidak bisa tenang lagi. Meskipun putranya tidak memiliki citra yang baik, bakat dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Tuan di masa depan, dia akan tetap menjadi orang yang bisa memikul beban keluarga. Pemimpin generasi berikutnya, simbol keluarga Yang Shei, dan bahkan eksistensi super yang melindungi keluarga Yang Shei. Lagi pula, dia akan menjadi ahli dewa perang setelah meninggalkan tempat ini. Dewa perang muda. Tapi sekarang dia sudah mati. Bicaralah, siapa lagi yang mati? Siapa lagi? Wajah Tuan keluarga Yang Shei pucat. Dia tahu bahwa penatua yang menjawab pertanyaannya sudah mengetahui hasilnya. Selain Old Sii, mereka semua sudah mati. Jawabannya sangat berat. Tuan keluarga Yang Shei hampir jatuh tersungkur. Wajahnya menjadi pucat. Di mana si tua? Saat dia mengatakan ini, seseorang berlari dengan gembira dari jauh. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia kuat, berpakaian rapi, dan memiliki wecat di wajahnya. Dia percaya diri dan cepat. Setelah melihat anggota keluarga Yang Shei, dia sangat bersemangat. Di mana Paus dan yang lainnya? Pria itu bertanya. Pria itu adalah ahli dewa perang, si tua. Dia pergi diam-diam dan menemukan harta karun kecil di suatu tempat. Lumayan, dia cukup puas dengan hadiah ini. Kemudian, dia kembali untuk menemukan Paus Yang Shei. Namun, ketika dia datang ke sini, dia bertemu dengan tuan keluarga dan yang lainnya. Hem, kenapa mereka terlihat aneh? Apa yang telah terjadi? Paus sudah mati. Tuan keluarga Yang Shei berkata dengan tenang, menatap si tua.